selamat menikmati semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah SWT di pagi hari ini aku ucapkan selamat beraktifitas dan juga bagi teman-teman yang saat ini untuk melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan ini saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari saja ya teman-teman nah di pagi hari ini sambil gak buburit ya teman-teman setelah aku bersih-bersih rapi-rapi aku mau lihat-lihat ya tanaman-tanaman bunga yang berada di halaman aku ini di halaman depan ya teman-teman saat sekarang anggrekku banyak yang lagi berbunga ya ada dendrobium ada juga anggrek bulan dan juga ada anggrek jenis keriting ya teman-teman semoga saja teman-teman semuanya suka ya untuk penatakan dan susunan penempatan dari tanaman aku masih sama ya teman-teman seperti yang kemarin kemarin itu tapi saat ini saya hanya sekedar untuk melihat kondisi dari tanaman yang berada di halaman depan ini ya teman-teman nah untuk di halaman depan ini untuk super bean ini masih tetap aja ya masih berbunga dan juga saling menyusul ya teman-teman ya anggrek-anggrek yang baru mekar ini saling menyusul dan bergantian ada juga ini dendrob warna keungguan ya yang juga saat ini lagi mekar ya teman-teman pada jam-jam menjelang siang ya teman-teman kita itu senang aja kalau melihat-lihat tanaman-tanaman ya baik di samping rumah di halaman gitu ya di belakang rumah itu jadi senang dan haus dan lapar itu jadi tidak terasa ya teman-teman ya ini juga ada yang lagi spike ya teman-teman ada divin tisu yang sangat rimbun sekali yang aku taruh di pojok ini dan untuk tanaman antorium kupeng gajah ini juga makin rimbun sampai perhimpitan ya teman-teman daunnya ya yang aku gantung gantung ini adalah jenis dari bigonia ya teman-teman dan sepanjang tahun ini terus berbunga seperti ini dan ini juga anggrek dari super bean yang juga terus aja berbunga di bagian sini nih teman-teman ya ada anggrek ini sarang sarang tawun ya teman-teman yang tetap aja berbunga bunganya sangat cantik sekali dan awet banget ini ya teman-teman bunganya ya dan rimbun banget teman-teman seperti ini dan ini ada bulan ya anggrek bulan yang juga bunganya sangat cantik sekali masih ada kenop dan juga masih ada yang mekar-mekar seperti ini dengan berkebul ini teman-teman ya rasanya hari makin berjalan cepat aja ya dan juga gak terasa tiba-tiba sore gitu aja ya nah ini sebelum masak aku lihat-lihat teman-teman anggrek bulan aku ini cantik banget ya teman-teman ya dan ini anggrek bulan teman-teman yang ini kemarin sudah berguburan bunganya dan aku biarkan saja tangkainya ini etang gak taunya ini keluar lagi ya keluar lagi dan keluar sepaiknya ya teman-teman nah dan anggrek-anggrek ini aku tempel di kayu ya teman-teman ya nah cantik-cantik banget teman-teman jadi kalau anggrek bulan ini bila selesai berbunga itu tidak aku potong teman-teman tapi kalau yang anggrek dendro itu memang aku potongin karena anggrek bulan itu kalau tidak dipotong itu akan keluar lagi tangkai bunganya keluar sepak ini ada dua satu dan dua ini kemarin yang terbunga jadi ini keluar dua di halaman ini teman-teman cukup bagus sekali untuk saya gunakan merawat anggrek karena di halaman depan ini untuk sinar matahari ini tidak begitu penuh sekitar 50% yang bisa masuk sampai di lokasi ini dan untuk kelembapan dan sirkulasi udara ini cukup bagus juga disini teman-teman sehingga anggrek ini akan bagus pertumbuhannya bila aku letakkan di halaman ini saat ini lagi mekar semua teman-teman anggrek nya alhamdulillah jadi saat ini ada yang lagi spike ada yang lagi berbunga mekar seperti ini ada yang kenop dan warnanya itu cantik cantik banget ini diameternya sangat lebar sekali teman-teman anggrek bulan ini sangat panjang sekali tangkainya nah seperti ini cekep banget dan anggrek anggrek ini aku taruh di batangan kayu teman-teman teman-teman nah kalau yang di bagian sini ini ada open fill ya teman-teman di bagian sini masih terkena sinar matahari penuh ya teman-teman dan bunganya mulai bermekaran mulai banyak ini selamat di bagian sini ini juga lumayan banyak anggrek-anggrek yang berbunga dan bermekaran ya teman-teman ada dendro yang berada di ketinggian dendro warna kuning ya teman-teman dan disana juga ada super bean dan juga anggrek bulan cukup berimbun dan sangat subur-subur sekali di bawah ini aku taruh dari jenis aglunima ada vanda ini sudah mulai spike lagi padahal baru saja berbunga teman-teman tapi ini sudah keluar spike-nya lagi sudah mau berbunga lagi ini bunganya warnanya kemarin apa ya kayaknya pink kita lihat di samping ya teman-teman ya di bagian sini ini ada sederet dari berbagai tanaman seperti pilo ada juga anturium kuning gajah ada kalatea silver dan yang berada di pinggir sana itu daun-daun lebar ya teman-teman banyak tanaman-tanaman disana itu ada kalatea ada even basia dan juga ada kalatea bambu ada amazonica dan juga sederet dari tanaman-tanaman lili paris yang di atas ini juga tanaman bikuni ya teman-teman yang baru saja aku tanam yang di bagian sini ini cukup rimbun-rimbun ya teman-teman seperti ini dan juga ada pakis ambun yang sangat rimbun sekali dan hijau sekali daunnya kita coba akan masuk ke ujung sana melalui pintu ini ya teman-teman ya di dinding ini berderet aneka macam bunga dan tanaman hias ya teman-teman yang sangat rimbun-rimbun sekali di sini dan aku deret ini di pinggir tembok ini dan yang di atas ini aku gantungkan sederetan dari lili paris di sebelahnya ini ada rak yang aku gantung berbagai macam ini ya tanaman rambat dan juga yang di atas ini lili paris ya teman-teman lili paris ini bila kita gantung itu terlihat sangat manis dan kelihatan rapi gitu ya teman-teman berderet seperti ini dan di bagian sana itu berbagai macam dari tanaman sayur dan juga dari berbagai tanaman bunga ya teman-teman ya kropot jepun yang baru saja aku tanam tadi pagi ini teman-teman ya baru saja aku tanam tadi pagi kalau yang di bagian sini ini sudah mulai berdunga dan jam-jam segini ya ini sudah akan segera mengunjuk lagi dan besok pagi itu akan bermekaran lagi teman-teman kalau banyak tanaman di sekitar rumah kita bila mana jam-jam siang seperti ini ini akan terasa sejuk ya semilir angin dan jadi pusat dari oksigen sehingga bila kita berada di dekatnya itu akan terasa semilir dan juga terasa sejuk ya teman-teman mungkin memang ada ya sebagian dari teman-teman itu suka dengan tanaman hias tapi masih belum sempat atau belum ada waktu tapi bisa kita sedikit ya tidak harus banyak ya katakanlah beberapa pot yang bisa digunakan untuk hiburan bila mana kita pas lagi santai ya teman-teman ya jadi memang tanaman ini membuat pikiran itu terasa fresh dan juga bisa kita nikmati sambil menghibur diri bila mana ada waktu longgar gitu ya teman-teman ya kalau memang terlalu banyak itu waktunya tidak tidak ada ya katakanlah beberapa lima atau sampai sepuluh itu cukup kok teman-teman bisa sebagai pengisi waktu dan juga bisa untuk healing ya nah kita jalan-jalan sambil menghibur diri ya teman-teman saya kira cukup sampai disini dulu bisa kita lanjut untuk esok hari semoga teman-teman suka teman-teman juga tidak bosan ya sampai jumpa lagi dan jangan sampai lupa teman-teman untuk selalu dukung channel aku dengan cara like and share komen dan subscribe juga selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video aku terbaru oke sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati